Intro Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mengajak kalian makan di sebuah restoran namanya Tawan Ini adalah restoran Chinese food yang berada di Mall CSB Dan ini adalah suasana restorannya Yang bernuansakan Imlek Karena saya datang ke sini pada tanggal 23 Januari tahun 2023 Satu hari setelah hari perayaan Imlek Nah ini saya masuk ke dalam restorannya Dan restorannya tidak dalam keadaan ramai suasananya saat saya datang ini Di sini menu restoran Chinese food semua rata-rata Karena ini adalah Tawan ini adalah restoran masakan Chinese food yang enak Dan ini adalah buku menunya Di depannya ada menu baru di restoran Tawan Nah ini banyak sekali pilihan menunya di sini Menu barunya ada sapi bumbu tausi berikut harganya Rp 59.000 Dan ini paling depan nih menu baru lainnya adalah Gurame saus kari Kepiting soka Telur asin Itu harganya Rp 68.000 Dan ini paling bawah nih ada Gurame saus taus Gurame saus tai Yang berbentuk gurame utuh Dan ini Makanan pertama ini saya jumpai adalah bubur Tawan Bubur seafood Satu mangkok itu Rp 32.000 Ada harganya Bubur jagung dan sapi Nah ini bubur ayam Bubur ikan Bubur udang Bubur polos Nah pilihan buburnya banyak banget di sini Itu ada bubur ayam dan udang Nah pokoknya menu buburnya di sini komplit Begitu banyak rasa dan pilihan Nah ini masih bubur ayam Bubur ikan telur asin Dan di sini bubur ayam pitan Bubur ikan dan pitan Bubur sapi dan pitan Bubur pitan Nah selanjutnya adalah menu sob di Tawan Nah ini sob bibir ikan dan jamur Sub seafood ala yang cow Dan ini selanjutnya adalah Sub kepala ikan kakap ala haka Dan ini adalah menu kepiting lemburi Menu kepitingnya enak banget ya dari fotonya Ini kepiting lemburi lada garam Harganya Rp 68.000 Dan ini adalah lumpia udang Rp 55.000 harganya Selanjutnya adalah Lumpia li hongkian Nah ini lumpia seafood Wah lumpia ini banyak banget pilihannya di sini Cumi goreng tepung spesial Tawan Ini cumi goreng juga ada di sini Ternyata cumi goreng lada garam Satu piring itu Rp 55.000 tadi harganya Cumi goreng tiga rasa Enak banget terlihatnya Cumi saus Thai Ini kakap asa manis Saya mesen ikan kakap disini Dan ini kakap goreng saus blankan Nah selanjutnya saya Lihat lagi Menunya masih banyak banget disini Ini yang pertama Ikan dori saus so Ikan dori telur asin Dan ini sebelahnya ada lagi Menu ikan Ikan dori saus Thai Ikan dori jamur edoki Nah selanjutnya ini adalah Baronang saus tauco Inu ikan Hot plate seafood Hot plate juga ada disini ternyata Hot plate seafood lada hitam Jamur sitake Nah ini selanjutnya Udang Menu udang ini Udang wijen Udang goreng kari Dan selanjutnya masih udang Udang nanas bumbu rujak Masih bumbu rujak udangnya Udang telur asin Dan selanjutnya masih udang Udang goreng garlic Nah selanjutnya Sapi lada hitam Menu sapi selanjutnya Sapi hot plate Popsi 50 itu Sapi hot plate Dan selanjutnya Sapi ala mongolia Wah sapinya dari mongol nih Sapi saus so Masih menu sapi Ayam goreng belakang Ayam goreng selanjutnya Menunya disini Ayam Gandum crispy Ayamnya crispy Pasti ini rasanya Nah selanjutnya adalah Kulit ayam cabai garam Nah ini banyak sekali Menunya lagi Ayam saus lemon Menu ayamnya banyak banget Disini ya Ayam dua rasa Ayam goreng ala tawan Ini ayam kungpau Saya misal ayam kungpau disini Satu porsi Ayam bumbu spesial Ayamnya juga banyak banget Pilihan rasanya Beraneka macam Dan ini adalah menu sapo Sapo tahu Sapo tahu juga ada tiga rasa Ini pilihannya tiga Sapo tahu seafood Sapo tahu ikan asin Nah ini selanjutnya Sapo Dori jamur Sapo talas kakap Sapo sapi ala Yunan Ini Sapo tahu lagi Oh itu mapotahu Ini angsyotahu Nah masih ada lagi Menunya Masih banyak nih bukunya Saya lihat kan Nah ini vegetable Sayuran Menu sayuran disini Nah ini Tauge goreng Cah ikan asin Tauge cah asin Nah ini Sawi putih Cah jamur sitake Caim yang Cah bawang putih Kacang panjang Bawang putih Ini Bakchoy Cah bawang putih Ini sayuran semua nih selanjutnya Brokoli cah jamur sitake Brokoli tiga jamur Brokoli Dan selanjutnya Jamur edoki Goreng spesial Menu jamur juga ada disini Kailan cah jamur tungku Nah ini selanjutnya Masih sayuran Nah ini menu-menu sayurannya Banyak banget ya disini Gado gayo Gado gado Vietnam juga ada disini Po chai Cah bawang putih Ada disini Nah ini masih Kacang panjang Cah sapi Kailan cah sapi Ini kangkung cah sapi Cah sim sapi Kangkung cah Puiling tiga rasa Ini menu sayurannya juga Banyak disini Variasinya Nah ini noodle Bakmi ayam jamur Wah ini bakmi spesial Ini ayam jamur Dan ini adalah Bakmi ulang tahun Eh bakmi ayam goreng Sorry Ini adalah Bakmi goreng seafood Nah ini Nah ini bosen bakmi goreng ulang tahun Saya mesan bakmi ayam goreng Ulang tahun disini Nah ini nasi goreng Nasi gorengnya Sebanyak lagi pilihannya Nasi goreng ikan asin Nasi goreng kepiting Nasi goreng ayam Nasi goreng nanas Yang unik juga ada disini Dan selanjutnya Side order Ini pilihannya banyak lagi Side ordernya Ibu lupa lumpia keju Lumpia rasa keju Ada disini Ini adalah Bebek panggang Menu bebek panggang Ada juga disini Tahu goreng ayam Tahu lima rasa Dan cakwe juga ada disini Untuk cemilan Makan di Tawan ini Nah selanjutnya adalah Minuman Minumannya pilihan Tidak terlalu banyak Ada Chinese tea Ada Sweet tea Dan es lemon tea Dan mineral water Dan ini adalah Menu terakhir Set menu Untuk paketan 4 orang 2 orang 8 orang Sampai 6 orang Semuanya ada disini Berikut harganya Dan menunya Ini paket ulang tahun Juga ada Untuk 10 orang Ada 2 pilihan Paket A dan B Nah kira-kira Begitu Pilihan menunya Dan ini adalah Minuman saya Berupa Jus semangka Dan lemon Guys Jus semangka Ini jus semangkanya Enak banget Ini yang pesanan saya Dan ini adalah Bak mie ulang tahun Pesanan saya Sudah datang disini Datang pertama Bak mie nya Enak banget Tau lihatnya Dan ini adalah Menu yang saya Pesan disini Adalah Ayam kung pao Dan ikan kakap Asam manis Disini Saya pesan Nah ini Saya ambil telurnya Dari bak mie ulang tahun Dan ini adalah Ikan kakap Yang saya pesan Kak kakap asam manis Dan ini adalah Ayam kung pao Yang saya pesan Ini ayam kung pao Enak banget Dan bumbunya itu Menjadi satu Pada potongan Daging ayamnya Dan saya ambil lagi Ini ikan kakap Ini ikan kakap Terlihat enak banget Nah ini makanan saya Rasanya enak banget Saya coba Makan Telurnya dulu Nah ini telur Puyuhnya Telur Puyuhnya juga Bikinannya Sedap Rasanya Ada manis Dan asinnya Telur Puyuhnya Ini ayam kung pao Ayam kung pao Ini juga enak sekali Waktu saya makan Di sini Ikan kakap asam manis Nah itu tadi Ikan kakap asam manis Juga sedap Rasanya Jadi ada rasa Manisnya Dan ada asinnya Dan kaya rasa Ikannya Nah ini Mie nya Bak mie ulang tahun Nah ini Bak mie nya Pasti enak banget Dimana-mana Pasti suka Bak mie Setiap Makan di Restoran Tawan ini Ya kira-kira Sampai disini Video saya Mengenai Restoran Tawan Yang sudah Saya review Sedikit Makanannya Disini Semoga Kalian Tertarik Datang Kesini Ya Sampai jumpa Lagi Di video Saya Selanjutnya Bagikan Video ini Ke teman-teman Kalian Sampai Jumpa Lagi